Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulejeng Enjing, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua MWA, Bapak Arief Yahya, Bapak Ketua Senat, Senior saya Pak Ganjar, Prof. Ganjar Kurnia, dan Ibu Sekretaris Senat Prof. Yoni Fuadah. Ibu Rektor, sahabat saya Prof. Rina Ndiastuti. Banyak sahabat saya di sini hadir, saya lihat ada Prof. Kerry, Prof. Aribainus, Senior saya Prof. Toto Sebroto, Prof. Ildem, dan juga para pembicara di sini saya lihat ada Kang Yudi Latif, Prof. Yoni Hermana, Prof. Badri, dan juga Senior kita Prof. Ukan. Ini adalah Ketua Senat Senior Prof. Ukan. Pak Ganjar, Bapak Ibu sekalian, saya sangat menikmati paparan dari Prof. Yudi Latif. Kang Yudi, saya setuju Pak, bahwa World Class University itu adalah perguan tinggi yang bisa menyelesaikan masalah lokal, tapi hasilnya menjadi rujukan dunia. Sehingga dari lokal dikenal dunia. Ini adalah World Class University, sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Hatur Nuhun Kang Yudi untuk pencerahannya, saya teringat waktu kuliah umum Kang Yudi di ITB, waktu itu saya undang ke ITB 2018, ini sangat mengingatkan kembali bagaimana pentingnya budaya yang harus kita junjung bersama. Prof. Ganjar, Bapak Ibu mohon izin saya share file. Punten, apakah sudah terlihat gambarnya Bapak Ibu? Enggak, Pak Rantos. Hatur Nuhun, Pak Ganjar. Ibu dan Bapak sekalian, di sini saya berbicara tentang refleksi masa depan, karena saya sendiri tidak tahu masa depan seperti apa. Dengan refleksi mungkin terjadi, mungkin tidak, tapi Bapak Ibu, para senior tentu lebih memahaminya. Masa depan kita seperti apa, seperti yang saya kan oleh Kang Yudi tadi. Juga tadi digarisbawahi oleh Prof. Rina dan Prof. Ganjar tentang masa depan itu harus kita persiapkan dengan baik. Dan saya alhamdulillah melihat UNPAD sudah menyiapkan berbagai hal. Ada tiga hal yang ingin saya sharing di sini. Yang pertama adanya megatrends, yang memicu perubahan perguruan tinggi akibat revolusi industri keempat. Yang kedua efek COVID-19 yang tidak diduga dan Society 5.0. Baru yang ketiga kita melihat refleksi ke depan seperti apa. Yang pertama, megatrends perguruan tinggi. Saya teringat di 2016, waktu itu diminta menyampaikan suatu paparan di Forum Asia Europe Rektor Meetings di Praha. Dan juga salah satu pembicara menyampaikan bahwa ada lima pemicu perubahan global perguruan tinggi akibat revolusi industri keempat. Yang pertama, terjadi dan akan terus terjadi. Demokratisasi akses pengetahuan dan informasi. Setiap orang, siapapun, dimanapun, jam berapapun bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan dengan mudahnya. Lalu yang kedua, teknologi digital semakin dominan. Tadi Prof. Rina sudah menyampaikan UNPA juga sudah melangkah menuju masif open online course. Kita juga sekarang masuk dalam blended learning dengan adanya pandemi dan pasca pandemi. Lalu e-commerce terjadi besar-besaran, Bapak-Ibu sekalian. Lalu yang ketiga, ini saya kira betul yang sampaikan Kang Yudi, Prof. Ganjar, dan Prof. Rina. Semakin diperlukan kedekatan antara industri dengan kampus. Saya setuju sekali tadi Prof. Rina dan Pak Ganjar menyampaikan bahwa kecepatan industri semakin cepat berubah maka kampus harus mengikutinya. Maka integrasi kampus dengan industri juga semakin diperlukan. Bahkan banyak industri yang berpesan atau berperan sebagai lembaga sertifikasi. Mereka ngasih training 3-4 bulan, dikasih sertifikasi, pesertanya bisa bekerja tanpa pakai ijazah lagi. Lalu kalau tidak ada pandemi, terjadi mobilitas global besar-besaran, mahasiswa di seluruh dunia bergerak kemana-mana, dan saat ini terjadi apa yang disebut dengan budget pressure. Pendanaan perubahan tinggi dari pemerintah semakin terbatas. Maka terjadi persaingan ketat pada sisi lain untuk mendapatkan pendanaan non-pemerintah. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ada suatu artikel yang merupakan keyakinan di China. Bahwa China kenapa maju? Karena mereka punya prinsip bahwa artificial intelligence adalah merupakan teknologi utama untuk revolusi industri keempat. dan kompotasi adalah engine, tetapi data adalah minyaknya. Sehingga terjadi perubahan paradigma, di abad 20, yang namanya pengendali ekonomi adalah minyak, tetapi di abad 21, yang mengendalikan ekonomi adalah data. Sehingga adanya big data. Oleh karena itu, pengalaman yang saya pernah jalankan di ITB, setelah pertemuan di Praha, lalu saya melakukan juga pertemuan di berbagai tempat, akhirnya saya mintakan ke Senat Akademik ITB untuk dibuatkan kepastian dan keputusan bahwa artificial intelligence, lalu computing, big data analitik, dan sustainability merupakan empat hal yang harus masuk dalam kurikulum. Dan Alhamdulillah, sejak 2018, Senat Akademik ITB sudah membuat SK, bahwa untuk mahasiswa prodi apapun, dia harus menguasai data analitik, harus menguasai coding programming, harus punya soft skill sustainability, mampu menyesuaikan dengan berbagai keadaan, dan untuk prodi tertentu dan lever tertentu, harus menguasai artificial intelligence. Jadi ini adalah salah satu yang juga sempat saya persiapkan dalam menyongsong masa depan, era digital, empat poin ini menjadi keputusan Senat Akademik, dan Alhamdulillah, Senat Akademik ITB sudah menyetujui dan meng-SK-kannya. Kemudian di 2018, Ibu dan Bapak sekalian, saya diundang oleh Presiden NUS Singapura untuk menghadiri Asia Pacific Association for International Education Forum. Waktu itu hadir ada 58 rektor dari seluruh berbagai belahan bumi, 58 rektor ini melakukan roundtable, dan apa yang terjadi Ibu dan Bapak sekalian, mereka juga sepakat bahwa dalam rangka menghadapi era digital, selain masalah big data, analitik, artificial intelligence, juga kita dihadapkan kepada ketidakpastian masa depan yang disebut dengan FUKA, perubahan yang sangat cepat, sehingga terjadi apa yang disebut dengan munculnya lapangan-lapangan kerja baru akibat revolusi digital tadi. Karena muncul lapangan kerja baru, muncullah keahlian baru yang harus dipelajari sejak dini, dan salah satu solusinya juga diperlukan banyak mahasiswa dan lulusan yang berjiwa inovatif dan entrepreneur. Saya setuju dengan Kang Yudi, adanya soft skill, yaitu kreativitas, termasuk berjiwa inovatif, maka diperlukan adanya entrepreneur yang dihasilkan daripada perguruan tinggi. Nah, kalau kita lihat, grand design daripada Singapura, ini adalah Singapore next generation must be both innovative and entrepreneurial. Jadi ini sangat sejalan dengan pertemuan 2018 di NUS tadi, lalu ini juga ditegaskan oleh grand design pemerintahnya, bahwa jiwa inovatif dan entrepreneur diperlukan. Ibu dan Bapak sekalian, saya sendiri mengalami perubahan sejak 2015 sampai 2020, bahwa ITB waktu itu kita gerakan dari research university, menuju entrepreneurial university, dengan tiga key performance indicator, excellent in teaching and learning, excellent in research, dan excellent dalam inovasi, atau entrepreneurship. sehingga perguruan tinggi manapun, dia boleh memilih, tadi Ibu Rina menyampaikan adanya yang disebut dengan mission differentiation, yang sedang digodok dalam aturan SNDT yang sedang kita bahas bersama. Mungkin yang pertama, perguruan tinggi boleh memilih hanya sebagai teaching university, atau yang kedua, teaching and research, menjadi research university. Atau yang ketiga, teaching university tetapi menghasilkan para entrepreneur. Itu banyak dilakukan oleh teman-teman di politeknik. Dia teaching tetapi juga menghasilkan entrepreneur. Atau yang keempat, teaching plus research plus inovasi dan entrepreneur. Maka inilah nomor 1, 2, maaf, 1, 3, dan 1, 2, 3 yang paling bawah ini, itu adalah cekal bakal entrepreneurial university. Hari Jumat yang lalu, tiga hari yang lalu, saya ketemu dua orang alumni UNPAD yang membanggakan. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa entrepreneur university itu menghasilkan tiga jenis lulusan. Yang pertama, profesional, bureaucrat, politikus, itu hasil excellent in teaching and learning. Scientist, R&D, hasil excellent in research. Lalu para entrepreneur, sosial dan technopreneur, hasil excellent innovation. Ini sangat sejalan, kita petakan dengan MBKM. MBKM mengenal tiga jenis lulusan, dan ini juga dikenal dalam entrepreneurial university. Jumat yang lalu, tanggal 17 malam, saya ketemu dua orang alumni UNPAD yang sangat inspiring, sangat membanggakan. Beliau adalah Dr. Ari Zulfikar, Direktur Legalnya LPS, alumni Fakultas Hukum 89, dan Dr. Dewi Tenti, Fakultas Hukum 88. Ini kebetulan suami istri, tapi dua-duanya sangat inspiring. Pak Julnya, Pak Ari Zulfikar, kemarin dapat anugerah sebagai the best professional in the country dari Obsession Award. Istrinya tahun lalu mendapatkan award yang sama. Isinya membuat buku, bagaimana menggerakkan kooperasi dan UMKM untuk meningkatkan jumlah entrepreneur di negeri ini. Lalu suaminya, Pak Ari Zulfikar, juga merupakan suatu penggerak perkumpulan bumi alumni UNPAD untuk entrepreneur, dan mendatangan MOU dengan berbagai tempat untuk eksplor produk UMKM. Ini adalah salah satu bentuk alumni UNPAD yang juga merupakan representasi entrepreneur di negeri ini. Dan juga siapa itu Ibu Dewinya juga beliau membangkitkan UMKM dan kooperasi dengan berbagai upayanya dan membuat berbagai buku. Ini apresi siasai untuk UNPAD, Bu Profrina. UNPAD sudah berkontribusi menghasilkan entrepreneur yang luar biasa. Lalu ada delapan megatrend di dalam perguan tinggi ke depan. Kalau kita lihat penduduk dunia semakin menambah tua, artinya generasi muda semakin sedikit. Terjadi pergeseran keahlian tenaga kerja. Tadi Kang Yudin menyampaikan otomasi sangat mendominasi. Dan yang penting adalah ini, skill meets match. Terjadi gap antara kebutuhan di lapangan kerja dengan yang dihasilkan perguan tinggi. Ini tantangan besar kita, kenapa kita harus antisipasi lapangan kerja ke depan seperti apa yang harus kita adaptasi dari perguan tinggi. Terutama berkait dengan masalah digital. Dan juga ada 11 top trend dalam perguan tinggi. Ini adalah ke-11nya. Saya kira Bapak Ibu sudah mengenalnya. Tetapi yang menarik adalah kita lihat di sini, masalah artificial intelligence, masalah online learning dan MOOCs itu akan terus kita butuhkan sampai kapanpun juga. MIT. Saat ini MIT sedang mempersiapkan diri untuk melakukan yang disebut dengan MIT Global Classroom. Saya kira Prof. Rina tadi sudah menggarisbawahi bahwa yang namanya MOOCs itu adalah suatu kuliah yang nanti bukan hanya mahasiswa 4 yang mendapatkannya, tapi mahasiswa lain juga bisa mendapatkannya. MIT pun sama. Mahasiswa dari seluruh dunia bisa mendapatkan kuliah dengan Global Classroom-nya, bahkan mereka menjadi Global Problem Solver. Salah satunya di Singapura ada masalah di pemerintahan Singapura itu diselesaikan oleh MIT bekerja sama dengan partnernya di perguan tinggi Singapura. Jadi ini MIT Global Solver. Ini juga salah satu bentuk trend yang sudah mulai terjadi. Global Classroom, lalu Institution Innovation Ecosystem yang tadi yang Interpreneurship, dan juga Global Problem Solver. Ibu dan Bapak sekalian, di Amerika, National Intelligence Council melakukan prediksi sampai tahun 2040. Apa yang diprediksi? Yang diprediksi ada beberapa hal. Yang pertama adalah Climate Change, yang kedua adalah degradasi lingkungan, yang ketiga ancaman terhadap keamanan kehidupan manusia, lalu teknologi energi, adaptasi, dan juga konflik dan instabilitas dunia. Ibu dan Bapak sekalian, urusan-urusan tentang Climate Change sekarang sudah terjadi, air melimpah di mana-mana. Lalu degredasi lingkungan, penyalahgunaan air, polusi, ini mengancam kita semua. dan ancaman yang besar adalah terhadap kehidupan manusia. Pangan, air, energi, kesehatan, migrasi, dan juga mulai berkurangnya sumber daya alam. Dan Intelligence Council-nya Amerika mengatakan, akan berubah konflik dunia, yang tadinya merebut perebutan energi fosil, sekarang menjadi perebutan energi baru terbarukan. Ibu dan Bapak sekalian, kita lihat yang kedua, COVID-19 dan Society 5.0. Akibat pandemi COVID-19, ada empat perilaku manusia yang berubah. Yang pertama, stay at home lifestyle. Semua orang ingin bekerja dari rumah. Yang kedua, dari teori Maslow yang lima level, semua orang hampir ingin kembali ke bottom of pyramid. Yang penting sehat, pangan terpenuhi, dan selamat. Yang ketiga, go virtual. Inovasi digital menjadi kunci keberhasilan mendapatkan konsumen. Dan yang keempat, masyarakat semakin empati, semakin religi. Ini empat perilaku yang terjadi akibat COVID-19. Lalu, ada suatu prediksi bahwa perubahan tinggi, tidak bisa kembali ke kondisi 100% pra-pandemik seperti sebelumnya. dan digitalisasi akan terus berlanjut sampai kapanpun juga. Mohon maaf, apakah suara saya masih bisa didengar Pak Ganjar? Masih. Baik, terima kasih. Saya kuatir bandwidth terganggu. Masih. Baik. Lalu yang kedua, di Jepang ada gerakan society 5.0. Yang intinya adalah, tadi Kang Yudi garis bawahi bahwa manusialah nomor satu. Jepang mengatakan yang number one adalah kebahagiaan manusia. Apapun yang kita lakukan untuk kemasalahan manusia. Tetapi, akibat revolusi industri keempat dan society 5.0, kebahagiaan manusia itu di-backup oleh sains, teknologi, dan inovasi. Tetapi, ada lima pilar yang harus diperhatikan. Kementerian, aspek hukum, teknologi, SDM, dan yang paling penting adalah social acceptance. Masyarakat harus menerimanya. Kalau tidak diterima masyarakat, maka akan gagal semuanya. Lalu, empat perkembangan teknologi akibat society 5.0. Pertama, kesehatan. Dalam kedokteran ada telemedisin, telehealth, ada robot. Lalu, dalam transportasi, sekarang logistik, supply chain sudah dibantu oleh masalah digital. Kita punya berbagai online, itu, apa namanya, angkutan online. infrastruktur, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam 5G, dan juga manajemen cerdas dan fintech. Transaksi keuangan sebentar lagi akan didominasi oleh teknologi fintech. Saya kira Pak Ayek di sini ahlinya yang menguasai. Lalu, Ibu dan Papa sekalian, ini contoh akibat digital technology dalam kedokteran, semuanya berbasis robot artificial intelligence. contoh lain dalam dunia society 5.0, khususnya yang terkait dengan transportasi. Mari kita lihat Ibu dan Bapak sekalian. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, akibat daripada teknologi digital, kita lihat di sini, di dalam jangka lima tahun kurang, itu yang namanya big data analytics akan menguasai berbagai macam teknologi dalam logistik dan transportasi. Robotik, internet voting, lalu artificial intelligence, itu dalam waktu dekat akan menguasai dan akan membutuhkan sikap kita semua. Dalam jangka panjang 10 tahun mendatang, ada yang namanya self-driving vehicle dan juga alat angkut tanpa awak. Itu akan menjadi alat bantu dalam teknologi transportasi. Di sisi lain, terkait dengan masalah sosial yang digarasibawahi oleh Kang Yudi, itu betul sekali Kang Yudi, masalah-masalah yang terkait dengan logistik khususnya, itu yang terkait dengan masalah-masalah smart, multi-sourcing, lalu certification, personalisasi, termasuk juga masalah-masalah keamanannya sendiri. Itu menjadi concern kita semua. Kenapa? Karena teknologi digital juga harus kita lindungi masalah keamanannya. Ibu dan Bapak sekalian, ini contoh pesawat tanpa awak yang diujudupakan oleh DHL di Jerman. Ini akan menembus daerah remote untuk menyelamatkan manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terjangkau dengan kendaraan darat. Sekarang ada yang namanya apa itu metaversa. metaversa sekarang kita akan masuk dalam era di mana manusia masuk dalam era digital tapi seolah-olah kita berada di dalam alam nyatanya. Ini sudah mulai berkembang dan dikembangkan oleh Facebook sekarang. Ibu dan Bapak sekalian, di dalam metaversa pun di sini ada hal-hal yang harus kita lakukan yaitu kesiapan kita secara sosial dan juga kesiapan kita secara teknologi khususnya digital. yang terakhir refleksi perguan tinggi masa depan. Melihat apa-apa yang telah terjadi saat ini maka Ibu dan Bapak sekalian yang pertama kita harus mempersiapkan nasional dan global classroom. Maka kita perguan tinggi tidak hanya lagi memberikan kuliah kepada anak didik kita tapi kita juga harus eksis untuk anak didik di luar kita baik nasional maupun internasional. Sehingga nanti mahasiswa akan memilih bukan memilih universitas tetapi dia akan memilih dosen. Dosen yang baik yang di upload dalam nasional dan global classroom itu yang akan dicari. Lalu kemitraan global dan lintas disiplin Prof Rina saya setuju Prof Ganjar dan Kang Yudi ini lintas disiplin dan kemitraan global sangat penting. Kita tidak bisa lagi sendirian. Contoh kedokteran ditambah dengan elektronik dan informatik menjadilah telehealth telemedisin dan lain-lain. Lalu ekonomi dengan digital menjadi fintech dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu kita juga harus membangun knowledge hub dan net world class research ini yang digarisbawahi oleh Kang Yudi. Kita banyak sekali local wisdom yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Contoh paling simpel saya di Dewan Pendidikan Tinggi ada anggota yang namanya Profesor Daniel Mudiarso. Profesor Daniel itu menggarap masalah apa namanya itu Mangrove. Ternyata dengan Mangrove beliau bisa menghasilkan jutaan dolar uang dari berbagai belahan bumi datang untuk membiayai risetnya. Menyelesaikan masalah lokal Mangrove di Indonesia tetapi hasilnya juga diserasakan dunia untuk climate change. Saya kira diunpad sangat banyak lokal konten yang bisa dikembangkan dari mulai pertanian, perikanan, antropologi, dan juga masalah yang lainnya. Lalu penguatan World Class University itu tadi selesaikan semua masalah lokal tetapi hasilnya harus menjadi rejukan dunia sehingga kalau pun dipublish secara internasional mereka kenal Indonesia kenal UNPAD kenal solusi yang kita lakukan terhadap masalah lokal dan menjadi citasi menjadi citation index maka naiklah nama kita di kancah dunia. Berikutnya penguatan ekor sistem ekonomi atau inovasi dan entrepreneurship ini penting dalam rangka menjemput entrepreneurial university. Lalu yang keenam kita di dalam rangka memberikan solusi masalah lokal tadi harus menghasilkan yang namanya produk yang bisa melakukan substitusi import atau meningkatkan GDP. Contoh substitusi import ada kawan-kawan teknik kimia yang menemukan katalis bisa merubah sawit menjadi after menjadi diesel dan bensin afternya kemarin 2-3 bulan yang lalu diterapkan di PTDI untuk dicobakan dalam pesawat dan alhamdulillah terbang ini substitusi import yang tadinya kita import BBM miliaran dolar nantinya akan digantikan dengan katalis yang merubah sawit menjadi BBM. Yang kedua meningkatkan GDP ini juga sama produk-produk yang kita hasilkan harus menambah nilai tambah ekonomi kepada negara. Yang ketujuh global impact saya kira ini di Unpad kita punya peternakan pertanian urusan pangan lalu kedokteran kesehatan energi air climate change urbanisasi material digital dan juga semua bidang yang lain yang memiliki dampak global kita pun tidak boleh ketinggalan untuk menggarapnya. lalu yang kedelapan kita harus perkuat digitalisasi pendidikan dalam rangka global classroom tadi saya kira Burina tadi sudah menyampaikan apa yang dilakukan di Unpad apresiasi untuk Unpad saya kira kita sampaikan juga masalah big data analitik computer coding internet of thing cyber security itu harus juga kita perkuat dan juga ini tantangan riset dan inovasi ke depan Ibu dan Bapak sekalian revolusi industri keempat sudah memicu kita perlunya pemahaman dan penguasaan artificial intelligence dan yang lain-lainnya juga masalah kesehatan dan COVID-19 belum selesai ICT dalam education economic impact ini semuanya adalah indeks pemengenman manusia yang merupakan PR kita semua tetapi di sisi lain kita harus perkuat lintas disiplin dan juga perkuat bidang keilmuan masing-masing saya sempat ketemu salah satu Vice President dari College Board Amerika waktu itu ada kegiatan di Shenzhen di China lalu saya tanyakan kepada beliau bagaimana sikap Amerika terhadap revolusi digital beliau mengatakan someday digital akan stagnan semua orang akan masuk pasti ke situ tetapi semua orang perlu makan perlu sehat perlu energi perlu berbagai macam keperluan maka perkuat bidang keilmuan masing-masing karena ini yang akan melanggengkan kehidupan manusia itu adalah PR kita ke depan saya kira itu Kang Ganjar terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nun Pak Prof Kadarsa semakin terbuka wawasan kita tentang masa depan dan kita sudah bisa juga mengidentifikasi hal-hal apa saja sebetulnya akan berkembang di masa akan datang dan apa yang harus kita lakukan ya tinggal nanti merumuskannya apalagi nanti kalau ini akan menjadi bagian dari kurikulum dan sebagainya tapi tadi yang berkaitan dengan dengan kemampuan dasar kemampuan dasar teknologi saya kira yang memang kelihatannya harus di di bidang apapun harus mempunyai kemampuan-kemampuan tersebut ini mungkin sebagai salah satu catatan yang penting bahwa di jurusan sastra di jurusan yang lain di produk yang lain juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan IT dan sebagainya itu adalah merupakan prasarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi tersebut 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 tersebut